Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang berarti 6 hari telah berlalu Kita minta ampun kepada Allah SWT Atas segala kekurangan kita menjamu Ramadan Dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan Di sisa hari-hari Ramadan yang masih ada Untuk lebih baik lagi memperlakukan Ramadan yang diberikan kepada kita Jamat sekalian tahimakumullah Malam hari ini kajian kita Terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam mengembangkan fitrah Anak-anaknya Kita sudah sama-sama mengerti dan tahu Bahwa Anak itu adalah Amanah dari Allah SWT Kalau yang namanya amanah Berarti Dia akan diminta LPG-nya Ada lembar pertanggung jawaban secara khusus Terhadap anak yang Allah titipkan kepada kita Dan itu juga evaluasinya ketat di sisi Allah SWT Maka anak itu memberikan kepada kita dua peluang Yang pertama peluang kemuliaan Dan yang kedua peluang kehinaan Yang pertama peluang untuk menghantarkan kita lebih tinggi lagi Tingkatan kita di surga Dan yang kedua sebaliknya Kalau kita tidak berhati-hati Maka ada dua dalil Yang harus selalu kita ingat Kalau kita ini sudah diamanah Diamanah kan menjadi ayah atau ibu Atau kita calon ayah atau calon ibu Ini harus kita selantiasa ingat Ya Ketika Allah SWT Dalam Al-Quran mengatakan Ya ayuhalladina amanu Latulhikum amwalukum Wala awladukum an zikirillah Supaya orang-orang yang beriman Jangan sampai Harta kamu, anak kamu Melalaikanmu dari mengingat Allah Kemudian di ayat yang lain dikatakan Inna ma'amualukum wa'uladukum fitnah Sungguh anak dan hartamu itu Bisa jadi fitnah Ya Kemudian di hadis Rasulullah SAW Nabi pernah Mengatakan Menjelaskan kepada kita Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal Saya kira kita semuanya Sudah sering mendengarnya Ida ma'atabnu adaman qata amaluhu Illa min salat Sadaqatin jariyah Aau ilmin yuntafa'ubihi Aau amalin salih Aau awaladin salih yad'u lahu Bahwa apabila anak cucu adam itu Meninggal dunia Maka terputuslah segala amalnya Kecuali tiga Sedekah jariyah Atau ilmu yang Bermanfaat Dan Anak salih yang senantiasa Mendoakan kedua orang tuanya Jadi Bapak Ibu sekalian Rahimahkumullah Dari penjelasan-penjelasan Allah dan Rasulullah SAW Yang berkaitan dengan anak ini Perlu untuk kita senantiasa Mengingat Bahwa Betapa anak itu Menjadi Bagi kita Itu Menjadi peluang bagi kita untuk Mengangkat derajat kita Di sisi Allah SWT Kita diperintahkan untuk Memiliki tiga hal Ya Di hadis itu Dimana kalau kita memilikinya Hatta kita telah berkalang tanah Maka deposit amal kita Terus bertambah dan mengalir Ya Tiga-tiganya ini Kalau bisa kita miliki Ya Apakah Yang pertama Kalau kita punya kelebihan harta Lantas kita Infakan di jalan Allah Dan itu dipakai terus oleh Orang-orang setelah kita Maka Mengalir puralah Pahalanya sampai hari Kiamat Ya Mungkin sudah ada yang baca Tentang cerita Wakafnya Usman bin Affan Di Madinah Ya Beliau ini sampai sekarang Punya Wakaf di Madinah itu Yang rekeningnya Mengalir ke Beliau Atas nama Usman bin Affan Dan itu dikembangkan Terus oleh pengurusnya Dan ini akan Terus Nilainya bertambah terus Sampai hari kiamat Dan pahalanya juga Mengalir terus kepada Beliau Sampai hari kiamat Ya Karena dia pernah Membebaskan tanah Di Dekat masjid Nabawi Dan dia wakafkan Untuk kaum muslimin Dan dulu tanah itu Lokasi itu Lokasi yang sangat favorit Ada Sumur Yang tidak pernah kering Yang dimiliki oleh Orang Yahudi Ya Orang Yahudi ini Memang Dasar akalnya Otaknya otak Yahudi Jadi dia jual Airnya itu kepada Penduduk Madinah Nah Kalau sudah Datang muslim kering Cuma sumur dia Yang punya air Dan tidak pernah Kering sumurnya Dia jual airnya Ya Mau dibeli oleh Usman Dia tidak mau Akhirnya apa Terus mengatakan Begini saja Saya sewa itu Sumur itu Sehari untukmu Dan sehari untukku Dengan harga yang sangat mahal Maka akhirnya Sepakat Yahudi dia Tergiur dengan Tawaran Usman itu Dia akhirnya Menjual Atau memberikan Kesempatan bahwa Ini hari ini Sumur ini milik Usman Nah Pas hari milik Usman itu Seluruh kaum muslimin Dia gratiskan Air sumur itu Silahkan ambil Untuk bekal besok Kalau besok ini punya Yahudi Jadi besok tidak ada yang beli lagi Kalau sudah harinya Yahudi Gitu ya Jadi besoknya Tidak ada orang yang beli Pas harinya Usman Semuanya orang datang Ambil air Gratis Begitu Nah akhirnya Ini Yahudi ini Kaliannya dia jual Itu lokasi itu Kepada Usman bin Afan Dan Usman bin Afan Mewakafkannya Kepada kaum muslimin Dan sampai sekarang Ini lokasi itu Ada lokasi Sudah menjadi Apa ya Segitiga mas Di Madinah Menjadi lokasi yang sangat mahal Dan menjadi hotel Dan seterusnya Dan itu atas nama Usman bin Afan Itu kalau kita punya Kelebihan harta Kita harus punya program Begitu Bahwa adalah Cinderamata kita Setelah kita berkalang tanah Untuk orang-orang Yang memiliki wakaf Di Ikro ini Sepanjang ini dipakai terus Hatta walaupun ini dijual Kemudian dibelikan lagi Yang lain Itu juga masih tetap ada Jangan sampai kita Salah sangka Kalau lokasi yang sudah tidak ada Tapi nilainya dipakai lagi Untuk membeli yang lain Itu tetap Berjalan Selama itu dimanfaatkan Kemudian ilmu Ilmu yang bermanfaat Mengejarkan orang Skill Keterampilan Yang itu dipakai Orang itu untuk hidup Dan untuk Hal-hal yang bermanfaat Maka itu juga Rekeningnya mengalir Dan yang ketiga adalah Waladin salih Anak yang salih Yang Mampu mendoakan orang tuanya Sepeninggal Dia Nah Ini yang ketiga ini Yang kita ingin bahas Bagaimana Kita menyadari Tanggung jawab kita Sebagai seorang ayah Ibu Dan Membuat mereka Orang-orang yang salih Setelah kita Yang senantiasa berdoa Untuk kita Seterusnya Bahkan beramal salih Setelah itu Untuk kita Sebelum saya lanjut Saya mohon doa Jadi saya dapat berita Dari Makassar Ini memang Waktu saya berangkat Kesini Orang tua saya itu Memang Masuk rumah sakit Dan Sekarang Ternyata Kondisinya semakin Drop Sekarang Kondisinya koma Ya Jadi mohon doa Dari semuanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Yang terbaik Untuk orang tua saya Ayah saya Dan saya juga Ini ujian juga Bagi saya Saya lagi Di negeri yang jauh Sehari sebelum Saya berangkat Saya memang sudah Menziarai beliau Saya juga pamit Minta didoakan Dan masih bagus Kondisinya Ternyata Setelah saya Disini Kondisinya drop Alakulihal Ini ramadhan Doa kita semua Mustajab Mohon doanya Semuanya Bapak ibu sekalian Rahimahkumullah Jadi kesadaran Tentang Kita ingin Menjadikan Anak kita Menjadi anak yang Salih Harus senantiasa Menyalah Bergelora Kalau kita Sudah punya anak Atau kita yang Belum punya anak Dan dia Karuniai anak Itu Kita harus punya program Yang jelas Visi yang jelas Tentang Bagaimana Cetakan Anak kita Secara khusus Rasulullah S.A.W. Memberikan kepada kita Penjelasan Setiap anak itu Lahir dalam kondisi Fitrah Bersih Maka orang tuanya Yang menjadikannya Yahudi Atau Nasrani Atau Majusi Kenapa Tidak ada Kata-kata Membuatnya Muslim Karena seluruh Manusia itu Lahir dalam Kondisi Muslim Sebenarnya Fitrah Agama Islam Ini Agama yang Fitrah Jadi seluruh Anak yang Lahir itu Dalam kondisi Fitrah Sebenarnya Siapa yang Merubah fitrah itu Orang tuanya Lingkungannya Jadi itu Rahasianya Mengapa Tidak ada Kata-kata Yang membuatnya Jadi Muslim Maka orang tuanya Yang membuatnya Jadi Yahudi Atau Nasrani Atau Majusi Dia yang Merubahnya Karena Anak itu Fitrah Bagaimana Cetakan Cetakan Orang tuanya Begitulah yang Jadi Siapa yang Paling dulu Melukis disitu Itulah yang Akan jadi Lukisan itu Maka kita Harus Memahami Apa Yang Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Untuk membuat Anak-anak kita ini Bertumbuh Berkembang Dalam kondisi Fitrahnya terus Sebagaimana Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Merintahkan Untuk kita Dalam hadis Rasulullah Sallallahu 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 Rasul Sallallahu 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 Memberikan Kepada Kita Penjelasan Bagaimana Kita Menuntun Putera-puteri Kita Semenjak Kecil Rasulullah Mengatakan Begini Alimu Alimu Auladakum Mahabbata Nabiyihi Wa Mahabbata Libaytihi Wa Kirati Al-Quran Ajarkanlah Kepada Anak-anak Kalian Mencintai Rasulnya Mencintai Keluarganya Dan Mencintai Al-Quran Belajar Al-Quran Jadi Ini Basic Ini Hal yang Sangat Mendasar Ketika Kita Ingin Memberi Warna Kepada Anak Kita Harus Mampu Membuat Anak Itu Kenal Tuhannya Dan Mengenal Rasulnya Dengan Baik Dan Mencintai Keluarga Rasul Mencintai Rasul Dan Mencintai Al-Quran Ini Hal yang Sangat Mendasar Nah Bagaimana Caranya Jamal Sekalian Rahimah Jadi Kita Sebagai Orang Tua Ini Memang Tidak Ada Sekolah Menjadi Ayah Yang Baik Menjadi Ibu Yang Baik Saya Kira Belum Ada Di Dunia Sekolah Khususus Untuk Menjadi Ayah Sekolah Khususus Untuk Menjadi Ibu 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 Yang Sukses Kalau Jenjang Karir Banyak Itu Sekolahnya Jadi Insinyur Yang Sukses Jadi Apa Apa Banyak Menjadi Ayah Menjadi Ibu Yang Sukses Itu Tidak Ada Sekolah Itu Rata-rata Kita Ini Otodidak Kita Harus Menyerap Ilmu Dan Ternyata Menjadi Ayah Dan Ibu Yang Sukses Itu Disiplin Ilmu Yang Harus Kita Miliki Banyak Sebagaimana Juga Tidak Ada Sekolah Menjadi Istri Yang Sukses Menjadi Suami Yang Sukses Tidak Ada Sekolahnya Di antara Rahasianya Mungkin Kalau saya Merenungkannya Adalah Bahwa Ini Tugas Ini Tugas Yang Berat Dan Dia Membutuhkan Multi Talentah Begitu Kita Kalau Mau Jadi Suami Yang Berhasil Suami Yang Sukses Maksudnya Istri Itu Menganggap Kita The Best Nyaris Tanpa Cacat Dan Seterusnya Itu Bukan Perkara Mudah Sebagaimana Kita Kalau Sebagai Wanita Istri Menjadi Istri Tidak Mudah Kita Dianggap The Best Oleh Suami Itu Membutuhkan Banyak Sekali Disiplin Ilmu Banyak Sekali Ilmu Komunikasi Ilmu Psikologi Banyak Sama Sama Juga Menjadi Ayah Begitu Menjadi Ibu Juga Begitu Sehingga Yang terpenting Dari itu Semuanya Bapak Ibu Sekalian Adalah Kembali Kepada Apa Yang Dituntunkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kepada Kita Dalam Menumbuh Kembangkan Putra Anak Keturunan Kita Jadi Yang Pertama Adalah Memastikan Bahwa Visi Kita Dalam Keluarga Itu Jelas Jadi Kalau Kita Sudah Punya Keluarga Itu Harus Ada Visi Misinya Didiskusikan Suami Istri Visi Apa Yang Kita Bangun Untuk Keluarga Kita Apa Misinya Dan Apa Program Programnya Itu Harus Ada Jangan Sampai Kita Menjalani Rumah Tangga Itu Sekedar Mengalir Saja Begitu Ayah Sibuk Cari Uang Ibu Sibuk Di Rumah Dengan Rutinitas Itu Sementara Visi Misinya Belum Belum Ada Kehidupan Terus Mengalir Berjalan Seiring Tahun Berjalan Sementara Kita Tidak Punya Program Apalagi Kalau Sudah Punya Anak Itu Mujahid Besar Abad Ini Itu Ilman Syahid Asan Al-Banna Dia Sangat Detail Dalam Urusan Pendidikan Putera Putrinya Jadi Setiap Anak Itu Punya Buku Khusus Anak Ini Disitu Ada Daftar Obat Obat Yang Pernah Dia Minum Jadi Riwayat Anak Itu Jelas Sejak Mesti Bayi Program Dalam Membuat Anak Itu Bisa Mengenal Al-Quran Mengenal Allah Mengenal Nabinya Itu Jelas Itu Akan Mampu Kita Lakukan Kalau Kita Memang Sudah Meletakkan Dasar Yang Kokoh Terhadap Rumah Tangga Kita Visi Dan Misinya Apa Taruh Visi Apa Menjadi Rumah Tangga Bahagia Yang Suatu Saat Bisa Bernostalgia Di Surga Mumpamanya Begitu Ini Saya Bocorkan Ini Visi Rumah Tangga Saya Jadi Seperti Itu Diletakkan Itu Dan Didiskusikan Kira-kira Dengan Visi Ini Apa Misinya Untuk Mewujudkan Visi Itu Dijabarkan Lagi Setelah Ada Misi Itu Letakkan Program-program Apa Saja Khusus Untuk Pendidikan Anak Ini Yang Kita Bicarakan Hari Ini Apa Program-program Untuk Anak Kita Kalau Kita Punya Bayi Atau Lagi Dikandung Ibunya Ada Jadwal Untuk Memperdengarkan Anak-anak Itu Al-Quran Jadi Kalau Bayi Itu Lagi Disusui Ya Perdengarkan Al-Quran Kita yang Mengajikan Dia Ayat-ayat Al-Quran Dia dengar Anak Itu Ternyata Dalam Penelitian Itu Membuktikan Bahwa Anak-anak Yang Sering Mendengarkan Al-Quran Itu Nanti Pada Saat Dia Sudah Bisa Berbicara Itu Sudah Bisa Dia Hafal Didengar Satu Dua Kali Lagi Kembali Sudah Langsung Dia Hafal Makanya Kalau Kita Perhatikan Anak-anak Itu Kenapa Tiba-tiba Langsung Lancar Berbahasa Ketika Dia Sudah Bisa Bicara Dia Langsung Kalau Selalu Kita Perdengarkan Selalu Kita Perdengarkan Maka Itulah Yang Dia Ingat Maka Jamal Sekali Rahimah Allah Itu Satu Bagaimana Supaya Di rumah Kita Ini Suasana Al-Quran Itu Mendominasi Suara Al-Quran Itu Mendominasi Bukan Suara Televisi Bukan Suara PCD LCD Tapi Suara Suara Al-Quran Kalau Bukan Orang Yang Mengaji Tartil Yang Terdengar Bukan Berarti Tidak Boleh Yang Lailian Boleh Cuma Yang Mendominasi Al-Quran Kalau Ada Anak-anak Kecil Di Rumah Kenapa Karena Itu Yang Sangat Mempengaruhi Fitrah Anak Kita Begitu Anak-anak Kita Itu Bisa Berkomunikasi Bisa Berbicara Maka Yang Kita Lakukan Adalah Mengenalkan Kepadanya Huruf-huruf Al-Quran Sebelum Huruf-huruf Latin Huruf hijai Dulu Yang Diperkenalkan Sebelum Huruf-huruf Latin Jadi Dia Terbiasa Membaca Dari Kanan Sebelum Membaca Dari Kiri Jadi Perkenalkan Itu Huruf Hijai Kalau Perlu Ada Program Hari ini Alif Hari ini Ba Hari ini Jim Ditempel Di mana-mana Di kamarnya Di tempatnya Main Tempel Terus Itu kan Satu hari Satu huruf 28 hari Dia sudah Kenal Semua huruf Hijai Satu bulan Setelah itu Di program lagi Huruf Sambungnya Cara dia Mengucapkan Anak itu Sangat cepat Yang penting Kita telatet Masalahnya Kalau Ayah sibuk Ibu sibuk Anak Jadi barang titipan Masih untung Kalau yang dititipan Itu Becus Mendidik anak Itulah mengapa Ini tugas Ibu ini berat Itu tugas Tugas ibu itu Bukan tugas Sampingan Di zaman Rasulullah Ada wanita Wanita itu Mengadu kepada Rasulullah Mereka juga Ingin turut Berzihad Bersama Laki-laki Bersama Para Sahabat Yang Laki-laki Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Kami ini Kala Dibanding Laki-laki Suami-suami kami Kami yang Mengandung Anak-anak mereka Kami yang Mengasuh Anak-anak mereka Sementara kami Tidak bisa Punya peluang Keluar berjihad Karena kami Menjaga ini Anak-anak mereka Waktu itu Rasulullah Apa yang dikatakan Itu apa yang Kalian lakukan Itu Wahai ibu-ibu Wahai umat Itu sama Dengan apa yang Dilakukan Laki-laki Ketika mereka Keluar berjihad Itu tidak ada Bedanya Ini jihad Kalian yang Paling utama Menumbuh Kembangkan Generasi Di atas Kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya Dan mengerti Agama Mana kala Para ibu itu Mengerti Akan tugasnya Dan begitu Vitalnya tugas ini Dan suami Menghargai Maka itu Luar biasa Kadang-kadang Ada suami itu Tidak terlalu Merasa bahwa Ini yang namanya Mendidihahana ini Istilahnya Tidak begitu berat Padahal itu Pekerjaan yang sangat berat Coba gantian Coba sekali-sekali Suami itu gantian Suami yang Di rumah Menjaga Dua orang aja Anak Yang sudah sering Berantem Anak saya sekarang Sudah lagi Sukanya berantem Pusing juga Yang satu lagi Nangis Yang satu berantem Macam-macam lah Belum lagi Mengarahkan Macam-macam Berat itu Yang namanya Mengasuh anak Makanya hargai Istri itu Yang telah rela Menghabiskan Waktunya Kalau kita Kalau suami itu Ada jam kerjanya Kalau istri itu Tidak ada jam kerjanya 24 jam Sudah ngasuh anak Ngasuh suami lagi Kayak gitu Pekerjaan istri Luar biasa Seperti itu Maka Rasulullah itu Ketika dia pulang Sebagaimana Cerita-cerita Yang diriwayatkan Dari istri beliau Aisyah itu Meriwayatkan Karena Salah Sampai Kalau tiba Waktu salat Bahwa Rasulullah itu Keluar pergi salat Kalau sebelum itu Dan dia ada di rumah Yang boleh Kerjakan adalah Melayani istrinya Dan anak-anaknya Bukan dia yang dilayani Karena kenapa Ini istri ini Sudah sibuk Dengan Mendidih anak Mengasuh Dan seterusnya Itu adalah Pekerjaan yang berat Dan itu harus Membutuhkan Konsentrasi yang tinggi Kalau anak-anak ini Ibu itu telaten Dia kenalkan Huruf-huruf Arab Huruf hija'iyah Kemudian setelah itu Diperdengarkan Di surat itu Menyebutkan Kemudian Dikawal Bacaannya Sudah hampir-hampir Tidak ada waktu lagi Untuk hal-hal yang lainnya Sebenarnya Makanya sebagian ulama Mengatakan bahwa Bagi suami yang mampu Itu harus menyediakan Untuk istrinya Itu pembantu Karena tugas utama Seorang istri itu adalah Mendidikan Anak Itu asalnya begitu Nah ini untuk para suami Jadi kalau tidak Mampu menjadikan pembantu Jangan rewel Kita sebagai suami Tidak boleh rewel Mau ini Mau itu Macam-macam Ada anak yang diurus Harus tahu diri Begitu Saya tidak membela Perempuannya Tidak Tapi saya Merenungkan Berat itu tugas Perempuan itu Di rumah Tidak ringan Kita lanjutkan Nah Oleh karena itu Ketelatenan kita Dalam memperkenalkan Al-Quran itu Harus Kita kompak Di keluarga Sang anak itu Selalu mendengarkan Kita tilawah Kalau tidak Uminya yang tilawah Ya abinya Sejak kecil Jadi Terbiasa dia Dengan suara-suara Al-Quran Jangan Di rumah itu Ya disaksikan Orang yang Bawanya Suntuk Melulu Begitu ya Bapaknya Capek kerja Ibunya juga Ya sedikit-dikit Marah Dikit-dikit Marah Udah lah Anak itu Pitranya menjadi Rusak Ya Tapi yang harus Kita perlihatkan Di hadapan Anak-anak kita Adalah Keharmonisan Adalah Keceriaan Adalah Kesalahan Karena Sekali lagi Anak-anak itu Sangat merekam Apa yang dia Saksikan Dan apa yang Dia dengar Makanya ini Kita harus berjuang Di masa-masa Golden Age Masa-masa Umur emas Anak kita Kita Betul-betul Memprotek Itu apa yang Dia dengarkan Apa yang Dia Saksikan Karena itu Yang akan Membentuknya Yang menjadi Fondasinya Selama Dia hidup Di masa-masa Masa-masa Usia Emas itu Yang paling Basic itu Adalah 0-3 tahun Itu sangat Basic itu Nah ini Bagi yang masih punya Anak di usia itu Manfaatkan dengan Baik itu Usia itu Ya Ya Kemudian berikutnya Ya Untuk menumbuh Kembangkan Fitrah Anak kita itu Ya Yang paling efektif Itu adalah Memberi contoh Ya Memberi contoh Ya Bahwa kita ini Sebagai ayah Sebagai ibu ini Harus Layak Ditiru Harus Layak Dicontoh Ya Makanya ini pula Sisi beratnya Kita punya anak Ya Ya Itu tanggung jawab Sehingga anak itu Meniru apa yang Biasa kita lakukan Gitu ya Jadi anak itu Memang pekerjaannya Meniru Ya Dan dia tidak akan Melakukan sesuatu Yang tidak pernah dia lihat Anak itu tidak bisa Berimprovisasi Ya Dia pasti melakukan Apa yang dia saksikan Dan apa yang dia dengar Pasti seperti itu Ya Makanya usahakan Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Adalah segala sesuatu Yang positif Amal soleh Kebaikan Ya Nilai-nilai yang baik Ya Ajaran-ajaran agama Ya Yang kesemuanya itu Tidak akan mampu Kita berikan Kalau kita tidak Membekali diri kita Dengan pengetahuan Ya Jadi basic ilmu Nah Anak-anak itu Paling senang Dengan yang namanya Cerita Jadi Kalau kita sebagai orang tua Itu tidak boleh ditawa Dan tidak boleh tidak Kita harus pintar Bercerita Apakah ayahnya Atau kah ibunya Dua-duanya Ya Jadi kemampuan kita Menyampaikan pesan-pesan itu Dengan kisah dan cerita Itu akan menempel Di benak anak Sepanjang hidupnya Makanya kalau Kita lihat Ada anak itu yang Bahasanya bagus Tersusun rapi Tersusun rapi Dan bagus dia caranya Mengungkapkan Itu pasti karena Orang tuanya Ibunya ini pintar Mendongeng Pintar bercerita Ya Jadi Ini Ini kemampuan bercerita Ini kita perlu belajar Ya Ya Dan memberikan cerita Itu bukan cerita sembarangan Ya Ya Tapi cerita tentang Nabi dan cerita Tentang sahabat Cerita tentang pahlawan Islam Dan cerita tentang nilai-nilai Ya Ya Sekarang Alhamdulillah Sudah banyak referensi Ya Banyak juga buku-buku yang bergambar Tapi kemampuan perbal kita Bercerita itu Tidak bisa diwakili oleh video Oleh apapun juga Karena itu juga Menjalin keakraban Antara kita dengan anak Kalau kita dekat Kita bercerita Memperlihatkan wajah kita Mimik kita Dan seterusnya Ya Jadi mulai kita Memprogram itu Dalam rumah tangga kita Bahwa ini Ayah ini Ibu ini Bisa bercerita Saya termasuk Apa ya Dulunya Menganggap itu Tidak pentingnya Tapi setelah saya baca-baca Buku tentang parenting Ya Saya juga mulai mengelola sekolah Dan seterusnya Ternyata ini Kemampuan Bercerita itu Adalah ternyata Kemampuan yang tidak boleh Kita tawar-tawar Kalau kita ingin menjadi Orang tua yang sukses Membimbing anak-anak kita Sejak kecil Nilai itu akan masuk Ya Merasuk pada diri Anak kita Kalau kita mampu Mengemaslah dalam Dalam bentuk cerita Ya Dan kita sebagai orang tua itu Harus sering sekali Mengajak anak-anak kita Itu mengobrol Ya Nah Dan ada yang salah disini Kadang-kadang itu Ayah itu dia Nah udahlah itu tugasnya Ibunya itu tugasnya Uminya itu Padahal kalau kita lihat Dalam Al-Quran Para ayah Ya Itu dalam Al-Quran itu Seluruh dialog Hampir seluruh dialog Antara anak dengan orang tua itu Selalu antara bapak dengan Anaknya Ya Luqman dengan anaknya Nabi Ibrahim dengan puteranya Ismail Rata-rata Coba Silahkan diibuk Al-Quran itu Maka kita menemukan itu Seluruh dialog itu Hampir semuanya Adalah dialog Antara ayah dengan anak Yang ini menandakan bahwa Ya Ini Peran ayah itu sangat Sangat penting Dan kehadirannya di rumah itu Sangat penting Kadang-kadang kita menemukan Ada rumah tangga itu Yang Nyaris suara ayah Tidak terdengar Kalau dia ada di rumah Pokoknya bawaannya Kalau dia di rumah Udah capek aja Nggak mau bersuara lagi Ya Cuma suara ibu saja yang ada Ini nggak benar Harus ada waktu kita berdialog Dengan anak-anak kita Walaupun itu sebentar Ya Dan jangan mengatakan Waduh Sibuk Apa-apa Jangan sampai anak kita Tumpu dan berkembang Akhirnya dia tidak mengenal kita Dengan baik Dan akhirnya kita tidak bisa Berkomunikasi dengannya Dan itu banyak terjadi Ya Tiba-tiba itu anak itu Sudah memiliki lingkungan yang lain Ya Apa-apa Teman Atau Geng Atau apa-apa Dia sudah memiliki itu Dan akhirnya dia tidak membutuhkan Kehadiran kita Karena memang lama Dia menanti-nanti kita Sementara kita tidak memberikannya Dia mencari Solusi yang lainnya Dan ini harus kita antisipasi Ya Banyak sekarang Anak itu Nggak nyambung lagi Kalau dia sama orang tuanya Dia cuma nyambung Kalau sama temannya Tapi kalau sama orang tuanya Udah Bawanya Dia berkomunikasi itu Kalau mau minta uang Ya Dan setelah itu sudah Tidak ada lagi Apa Jalan dia berkomunikasi Memang seperti itu Karena Kesalahan orang tua sendiri Men suasanakan Kondisi seperti itu Ya Sehingga Bapak Ibu sekalian Rahimahkumullah Kita harus punya program Berkomunikasi dengan anak Secara intens Ya Harus ada waktunya itu Dan harus disempatkan Ya Apalah artinya Seluruh materi yang kita dapatkan Dan kita juga niatkan Untuk anak Tapi Akhirnya kita kehilangan Anak kita sendiri Ya Dimana dia tidak Tidak lagi membutuhkan kita Kecuali secara materi saja Lebih parah lagi Kalau tiba-tiba Anak kita sudah mandiri Sudah ada kerjaannya Dan akhirnya Sudah tidak membutuhkan kita Sama sekali Ya Dan itu banyak terjadi Di zaman modern ini Hatta Orang-orang yang Dia juga sholat Dia juga puasa Dia juga dekat dengan agama Tapi karena larut Dengan aktivitasnya sendiri Orang-orang disitu Tidak dididik Tidak dibina Dalam kondisi Komunikasi yang intensif Dengan orang-orang Yang ada disitu Maka akhirnya terjadilah Seperti itu Ya Saya banyak menemukan Kasus Karena saya Mengelola sekolah Ya muridnya 1200 Ada orang Kasus anak-anak Yang bermasalah itu Yang saya alami Di sekolah itu Itu rata-rata Karena Orang tuanya Tidak punya waktu Untuk anaknya Ya Rata-rata seperti itu Ya Dan rata-rata Yang saya dapatkan ini Bapak-Ibu sekalian Yang bermasalah itu Bukan orang yang Kekurangan secara materi Ya Rata-rata Diantar ke sekolah itu Pake supir Ya Mobilnya bagus Ya Justru anak-anak yang Secara taraf ekonomi itu Biasa-biasa ya Biasa dia Diantar motor dengan orang tuanya Justru itu yang bagus gitu ya Karena dia akrab dengan orang tuanya Ya Jadi Bapak-Ibu sekalian Rahimahkumullah Kita harus memprogramkan Bahwa kita ini Bisa menghantarkan Anak-anak kita Sampai dewasa Dan dia akrab dengan Ayah dan ibunya Ya Di zaman yang semakin rusak ini Kalau Kalau Bapak-Ibu sekalian Anak kita tumbuh Berkembang Ya Sementara Dia punya hambatan-hambatan Psikologis Berkomunikasi Dengan kita Maka dia akan mencari Saluran-saluran di luar Itu pasti Yang akan terjadi Ya Apa Lingkungan lah Teman lah Macam-macam Pergaulan Ya Sementara Solusi yang akan Dia dapatkan di luar itu Lebih banyak Matoratnya Dibanding manfaatnya Ya Kita harus bisa Mensuasanakan Anak kita itu Dia Tenang Berkomunikasi Merasa nyaman Berkomunikasi Dengan kita Dan kalau dia memiliki Masalah dia Tidak punya beban Untuk mengkomunikasikannya Dan dia Tidak punya beban Untuk mengungkapkan Perasaan-perasaannya Ya Jadi anak itu Bapak-Ibu sekalian Harus senantiasa Kita mengungkapkan Cinta kepadanya Secara verbal Ya Sehingga apa Anak ini selalu merasa Bahwa Orang tuanya Menyayanginya Ya Jangan kita ini pelit Mengungkapkan cinta Kepada anak-anak kita Sejak kecil begitu Biasakan Ya Ya Mengungkapkan secara verbal Peluk dia Ya Sempatkan diri makan Bersama tanya Ya Seperti itu Karena kalau tidak Ini Fitrah anak-anak kita Itu akan tergerus Ya Sementara kita punya Kewajiban untuk menjaganya Ya Bapak-Ibu sekalian Rahimahumullah Dari sisi bercerita Ya Jadi Kita harus programkan ini Kita menguasai cerita-cerita Tentang hidup Rasulullah Ya Jangan sampai kita ini Sebagai ayah Sebagai ibu Tidak Tidak menghapal mati Itu cerita-cerita Tentang Nabi Ya Ya Tahapan-tahapan kehidupannya Akhlak-akhlak Rasulullah Itu kita harus Mampu mengungkapkannya Di hadapan anak-anak kita Wah Rasulullah itu begini Rasulullah itu begitu Rasulullah itu suka memaafkan Begini ceritanya Begini ceritanya Ya Jadi seluruh Keutamaan-keutamaan Akhlak dalam Islam itu Kita mampu memberikan Ceritanya Ya Jangan sampai kita Sebagai ayah Sebagai ibu ini Kehabisan bahan Untuk bercerita Kepada anak-anak kita Ya Itu tidak boleh terjadi Kalau kita ingin Membuat fitra anak kita itu Tunggu berkembang dengan baik Ya Jadi mulailah kita belajar Seluruh kisah-kisah Nabi Ya Jejak perjuangannya Akhlak-akhlaknya Dan Deretan cerita tentang Sifat-sifat itu Ya Selesai itu Kita belajar lagi Tentang sahabat Ya Sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali Ya Hal-hal yang terkenal Dari mereka-mereka semua Ini para pahlawan Islam Khalid bin Walid Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah Ya Kenalkan nama-nama besar itu Dalam latar sejarah Islam Sebelum anak kita Mengenal tokoh-tokoh kartun Dan film Dan artis-artis Ya Jangan sampai kita anggap Biasa-biasa itu Anak kita sudah mengidolakan Tokoh-tokoh kartun Mengenal artis-artis Lantas dia tidak mengenal Nabinya Tidak mengenal sahabat Nabi Tidak mengenal keluarga Rasul Tidak mengenal para pahlawan Islam Ini musibah Ya Musibah itu Kalau itu sudah terjadi Ya Dan itu kesalahan kita Kalau itu terjadi Ya Karena kita memfasilitasi Anak kita yang nonton Kita sibuk istirahat Macam-macam Anak kita juga sibuk Dengan dunianya Dan tiba-tiba kita sudah Tiba-tiba anak sudah gede Kita sudah sulit Untuk mengaturnya Ya Ya Maka Bapak Ibu sekalian Rahimahumullah Jadi program kita Yang real itu adalah Itu ya Konsisten dengan Al-Quran Dan kita memaksa Dari kita menghapal Kisah-kisah Rasul Dan para sahabat Para pahlawan Islam Dan itu kita ceritakan Secara berkalah Terus-menerus Kepada anak-anak kita Ini program yang sangat real Ya Dan kita harus bahu-membahu Ya Ayah, ibu, suami, istri Itu bahu-membahu Untuk ini Ya Punya program untuk Mengadakan referensi Yang cukup Dimana anak-anak itu Bisa selalu membacanya Dan kita Kita setiap saat Ketika diminta Untuk menceritakannya Kita menceritakannya Saya juga pengalaman saya Anak saya juga Masih baru menjelang 6 tahun Itu anak itu Ternyata tidak pernah bosan Dengan cerita Walaupun sudah diulang-ulang Ya Ayah, cerita ini lagi Cerita apa anak? Cerita gajah Padahal saya sudah ulangi Itu mungkin sudah 20 kali Dia masih minta itu Kenapa? Mungkin karena dia Apa ya? Dia terkesan dengan cara kita Atau bagaimana-bagaimana Yang jelas seperti itu Anak itu Ya Dia tidak pernah bosan Kalau kita selalu Bercerita kepadanya Ya Sehingga kemampuan ini Harus Kita asah Kita tumbuh kembangkan Dalam perjalanan keluarga kita Ya Dan sekali lagi Itu akan menjadi basic Ya Menjadi benteng Bagi anak-anak kita ke depan Karena kalau usia emas ini lewat Kita baru mau Mencekokinya dengan kisah Itu sudah Istilahnya itu sudah keburu dulu Yang lain gitu ya Sudah keburu dia kenal hal-hal yang lainnya Dan itu akhirnya sudah tidak bisa Melekat dengan dalam Dibanding ketika di awal-awal sekali Kita memang sudah membentenginya Dengan hal-hal yang seperti itu Ya Kemudian yang berikutnya Bapak ibu sekalian Rahimahkumullah Anak-anak kita itu Harus terbiasa Sejak kecil Beribadah dan taat Ya Banyak orang tua itu Yang kadang-kadang Merasa kasihan Wah kasihan ini Masih mau tidur Kok dibangunin Sholat Untuk sholat subuh Padahal belum wajib Ya Kasihan ini anak ini Masih usia-usia kecil Kita sudah Dia mau makan Kita bilang Puah sana Ya Kasian anak-anak ini Masih mau Masih mau Lari-lari kesana Kesini Kita minta dia Untuk mengenalkan Huruf Rijaiya Ya Jadi kalau untuk judul Kebaikan Ya Kita mengajarkan Anak-anak itu juga Dengan bermain Tentu saja ya Tapi kita mengarahkan Mainnya seperti apa Ya Kalau untuk Ketaatan Untuk kebaikan Dalam agama ini Ya kadang-kadang Memang harus dipaksa Kalau Rasulullah Mengatakan Muru Auladakum Bissolati Lisaba'in Perintahkanlah Anak-anakmu Untuk sholat Usia tujuh tahun Saya memahaminya Begini Bapak-Ibu sekalian Kalau saya memahaminya Begini Jadi pas usia Tujuh tahun itu Anak itu sudah bisa Sholat Karena sudah disuruh Untuk sholat Mana kita bisa Memerintahkan Anak itu sholat Kalau dia belum bisa Ya Jadi tujuh tahun itu Anak kita sudah Memuasai Bacaan sholat Sudah bisa dengan sholat Dengan baik Kalau saya memahaminya Begitu Ya Sampai usia Sepuluh tahun Dia sudah tidak Bahwa sholat itu Harus dipukul Ya Seperti itu Ajaran Rasulullah S.A.W Jadi Jangan sampai kita Ada sebagian Pemahaminya Mengatakan Anak-anak itu Tidak bisa dipaksa Ya Pada tahap tertentu Itu orang itu Harus dipaksa Ya Karena kalau tidak Ujungnya Adalah Ya Semakin sulit Ya Jadi kalau Alangkah berdosanya kita Kalau kita yang kasih jajanan Anak-anak kita itu Kita yang kasih makan Kita yang kasih minum Kita yang belikan pakaian Anak ini durhaka Tidak mau Tidak mau taat kepada Allah Ya Ini Ini kita menjadi orang tua Yang seperti apa itu Kalau seperti itu Ya Maka Bapak Ibu sekalian Rahimakumullah Kalau bicara tega Kita harus tega Dengan anak-anak kita Itu pohon itu Itu pohon Kadang-kadang Kalau kita mau lihat Dia nanti Tumbuhnya bagus Buahnya juga nanti Banyak Itu kan Kadang-kadang dipangkas ya Dipangkas pohon itu Mangga gitu ya Itu dipangkas Daunnya sebagian Dipotong Ya Dibentuk gitu Bahkan kalau mau bikin bonsai Itu kan Kadang-kadang Ini tangkanya itu dipaksa Gitu ya Seperti itu Membentuk Seperti itu Kadang-kadang Kurang nyaman Kita juga Perasaan kita Seperti apa Tapi begitu lah Ketika kita ingin melihat Kebaikan untuk masa depan Anak-anak kita Dari sisi Kesolehannya Ya Nah Sekarang banyak orang Yang benar-benar tidak terjadi disini Lebih Bagaimana ya Mempersiapkan dunia anaknya Dibanding akhiratnya Ya Kalau untuk dunianya Anaknya luar biasa persiapannya Cokowi bahasa Inggris Cokowi matematika Apa-apa Ya Dengan alasan nanti Tantangan ke depan Lebih berat Jadi ini anaknya ini Harus dipersiapkan Dengan matang Untuk dunianya Sementara akhiratnya Tidak dipersiapkan Dengan serius Ya Orientasi seperti ini Yang perlu kita luruskan Dan perbaiki Ya Jangan kita Frikir dunia terus Sementara dunia itu Kan pasti akan Ditinggalkan Bukan sesuatu yang Membersemai kita terus Serela atau tidak Mau atau tidak Pasti kita tinggalkan Ya Dan yang abadi Itu adalah kampung Akhirat Itulah kampung kita Yang Sebenarnya Jadi Bapak Ibu sekalian Rahimahumullah Kalau kita ingin melihat Anak kita itu Rajim beribadah Ya Dia harus Selalu melihat Orang tuanya Rajim beribadah Itu aja rumusnya itu Ya Itu aja rumusnya Jangan pernah kita Bermimpi Bahwa anak kita itu Akhirnya Menjadi orang yang Rajim beribadah Sementara kita Tidak seperti itu Ya Itu mustahil itu Ya Mungkin ada Tapi satu-satu Jarang-jarang Begitu ya Yang kebanyakan itu Kalau orang tuanya Salih Insya Allah Anaknya juga Seperti itu Tapi kalau sebaliknya Sebaliknya juga Yang terjadi Sehingga Kesadaran kita Untuk mensolehkan diri kita Inilah tugas kita Yang paling utama Ketika kita menjadi Orang Orang tua Ya Inilah tugas kita Yang pertama Bagaimana kita Memperjuangkan Kesolehan diri kita Sehingga Anak-anak kita Akhirnya menjadi Menjadi Salih Saya kira ini Beberapa makna Yang ingin saya sampaikan Saya mohon maaf ini Mungkin kurang teratur Saya kurang konsentrasi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Membaikan kepada kita Kekuatan Untuk Mendidik putra-putri kita Menjaga fitrahnya Sampai Pada saatnya Nanti kita menutup mata Sang anak ini Menjadi Orang yang senantiasa Mendoakan kita Beramal salih Dan akhirnya juga Kita nanti bisa Bernostalgia Dengan mereka Di syurga yang kekal Dan abadi Amin Allahumma amin Kurang lebihnya Mereka menimaafkan Jazakubullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya bagus sekali nih Bu Jadi begini Bu Untuk mengantisipasi yang seperti itu Kita mengajarkan Anak-anak itu ketaatan sejak Dari awal Sejak anak-anak itu belum bisa melawan Kita sudah mengenalkannya Kita sudah bisa berkomunikasi Dengannya kita sudah ajarkan dia Ya kayak belajar huruf Rijaya, gerakan-gerakan sholat Wudhu ya Nah kalau kita sholat kita ajak Dia di samping kita Kita dudukkan dia, kalau dia bayi belum bisa Belum bisa ini di samping kita Jadi sejak awal Bu ya Sejak sangat anak-anak itu Sudah bisa menyaksikan kita, kita sudah Perlihatkan semua itu Biasanya Bu, kenapa Anak-anak itu Akhirnya disuruh sesuatu Lantas dia melawan dan seterusnya Karena kita terlambat mengenalkannya Itu masalahnya Ya Momennya lewat gitu loh Ya Kalau sudah momennya lewat Itu akhirnya anak-anak itu Ya begitu Banyak alasan jadinya kan Karena dia sudah punya kesenangan-kesenangan yang lain Tapi kalau anak itu Ya rahmukah Allah Kalau anak itu terbiasa Bu dari awal Kita kenalkan Dan dia akhirnya mengikuti Itu Kalau pengalaman saya sebagai ayah Nah justru itu yang terjadi Tidak ada sulitnya bagi saya untuk Memerintahkan dia Karena dia sudah terbiasa gitu ya Kadang-kadang sih juga Kadang-kadang lagi Kalau lagi bad mood Dia Ada alasannya Tapi itu Saya kira wajar saja Ya Tapi kalau Kalau anak itu sudah pada tahap Memang sudah tidak mau sama sekali Ya Jangan kasih wanjajan Kita harus tega itu Ya Kalau momennya Yang begini saja Jadi Kita dahulukan reward saja Kalau saya sih ya Kita dahulukan reward Kalau mau sholat Saya kasih ini Kalau Kayak gitu saja lah Kalau hafal satu ayat Kasih dia hari yang paling dia suka Nah jadi Ingkaris dia dengan cara yang seperti itu Ya Tapi kalau sudah semakin gede Biasanya dia tidak butuh ini Kita harus tega itu Menghukum anak Kalau saya sih begitu ya Karena Nabi mengatakan seperti itu Oke lah sekarang Banyak metode-metode ya Dari barat Dari timur ya Mengatakan ini Anak-anak itu tidak boleh Dipaksa ya Tapi kenapa Hadis mengatakan Pukul kalau gak mau Ya Kenapa ada hadis seperti itu Itu menandakan bahwa itu Di antara salah satu solusinya Ya tapi ini jalan terakhir Tentu saja ya Ya Tapi pada saatnya Kita harus lakukan itu Ya Jangan percaya teori-teori itu Teori A Teori B Ini teori hak Teori Nabi ini Nabi bilang begitu Dan ini hadis sahih Ya Apakah kita mau lebih percaya itu Teori-teori Psikologi yang macam-macam itu Dibanding hadis Rasulullah Kalau saya begitu bu Ya Kalau Nabi yang bilang Ya Saya lebih percaya itu Dibanding teori-teori Apapun itu Kalau itu hadisnya sahih Itu kalau Quran yang bicara Kalau hadis yang bicara Saya lebih percaya itu Dibanding banyak teori Yang bermacam-macam Karena yang namanya teori itu Kan berkembang bu Pada ujung-ujungnya nanti Ketemu lagi disitu Ya Kalau saya begitu ya Tapi sekali lagi Itu cara yang terakhir Ya Itu cara yang terakhir Tapi pada gilirannya bu Kita harus Ya Ya sedikit tegas lah Dengan anak-anak itu Kalau memang pada saat Kita Istilahnya sebenarnya itu Kesalahan kita juga Kayaknya kita terlambat nih Ya Dan satu yang paling penting Ya Kita kalau minta kepada Allah itu Ya kita minta rezeki Kita minta ini Kita minta ini Selalu kita menyelipkan Dalam doa kita Tumbuhkan Ya Allah ini anak-anakku Dalam kesalahan Ya Jaga anak-anakku ini Ya Allah Itu yang selalu kita minta Kepada Allah Sebelum kita minta Yang lain-lainnya Kadang-kadang ini Kita ini selalu Apa yang kita minta Ya itu Rezekinya dimudahkan Urusan dimudahkan Nah ini Doa-doa untuk anak ini Kadang-kadang ini terlewat begitu Padahal ini penting Untuk kita bermohon kepada Allah Karena tidak ada yang mampu Menjaga anak kita Dan kita Juga kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira ini Allah wa'ala Terima kasih Mungkin ada satu Difat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustaz Menikir bahwa Sebenarnya Soalan itu Baiklah Orang itu Menjaga terkembang Itu Bagi sendiri Jadi begini Itu hadisnya sahih Jadi ini Fatimah ini Surahat kepada Ayahnya Surahat kepada ayahnya Saya ini Capek ini Apa ya Menghaluskan gandum Saya sendiri Apa ya Mengambil air Ya Kalau saya memahaminya Rasulullah ini ingin Membuat keluarga Keluarga Anaknya ini Mandiri Tidak tergantung Orang tuanya Dia tidak terlalu Mencampuri Urusan rumah tangga Anaknya Kalau saya sih Memahaminya Begitu Tapi Memang Kalau kita belajar Fiki Islam Itu memang Tugas utama Seorang istri itu Adalah Itu kewajiban Yang asasi Cuma dua Melayani suami Dan mendidik Anak Bahkan Dalam khusus Fiki itu Ada yang mengatakan Bahwa Suami itu Berkewajiban Menyediakan Masakan matang Untuk istrinya Dan keluarganya Jadi memasak Itu bukan kewajiban Itu amal solehnya Istri itu Jadi jangan Mengatakan itu Jadi Jadi begini Pak ya Ini untuk suami Ini ya Jadi Silahkan baca Buku-buku Fiki ya Kalau kita kembali Ke yang asalnya Itu seperti itu Jadi istri itu Memasak itu Amal solehnya Istri Jadi harga itu Ya Jadi Karena ini Terutama mendidik Anak ini Bukan pekerjaan Ringan Berat itu Mendidik anak itu Saya Setelah saya punya Tiga anak ini Luar biasa ini Kita mensuasanakan Anak itu Berat itu Ya Tidak ringan itu Mendidik anak itu Ya Sehingga Ini perlu Memang Suami ini Bekerja sama Dengan ibu Di rumah Supaya Ini Pekerjaan rumah tangga Itu terhandle Dengan baik Ya Kalau perlu Ada semacam Kesepakatan Siapa ini Yang bersih Kamar mandi Siapa ini Yang nyuci piring Jangan ada laki-laki Yang tidak mau nyuci piring Ya Itu semuanya itu Hal yang bisa dibagi Itu di rumah itu Bukan sesuatu Itu kerjaan perempuan Itu bukan kerjaanku Ya Ya Silahkan juga buka bukunya Pak Cahyadi Yang biasa datang ke sini Juga Pak Cahy itu Ya Menjadi keluarga yang berbahagia Itu beliau menulis disitu Ya Adakan kesepakatan ini Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Ini siapa yang melesaikan Dan jangan ada bias gender disitu Semua pekerjaan rumah tangga Dibagi dengan rata Ya Kalau ada waktunya Maksudnya disepakati saja Ya Nah Untuk pendidikan anak ini Yang utama Ya Bagaimana supaya Dan Fungsi suami itu adalah Membuat program Dan istri yang menjalankan Jangan itu diserah-serahkan semua Ke istri Jadi Terakhir itu Ibu ini ya Ibu yang Sepuluh anaknya Anaknya itu habis semua ya Ibu siapa itu Ya Bukan Bu Yoyo Siapa ini Ya Mbak Wiwit ya Dia cerita begitu Sempat datang ke Makassar juga Dan beliau sering Tentang pendidikan anak-anaknya Ini fungsi suami itu adalah Membuat program Jangan ibu yang buat program Jadi suami itu yang buat program Ibu yang menjalankannya Ya Jadi suami itu Mensupervisi Ya Mensupervisi program itu Ya Jadi ini peran ayah ini Vital sekali dalam pendidikan Anak Jangan diserahkan semuanya begitu Ya Jadi Kalau yang khusus pertanyaan ibu tadi itu Jadi kalau yang saya pahami Seperti itu Bu Ya Jadi Rasulullah itu tidak Ingin mencampuri itu keluarga Karena biasa merusak itu Merusak mental Anak kita itu Kalau apa-apa kita Suplai langsung Suplai langsung ya Itu merusak itu Lebih banyak merusaknya dibanding Menyelesaikan masalah Ketika Anak itu apa-apa Ada masalah dikit Ngadul lagi sama orang tuanya Ngadul lagi Ya Itu membuat rumah tangga itu Menjadi rapuh Ya Sehingga saya memahaminya Bahwa ini Rasulullah ingin mendidik putrinya Bahwa Tidak semuanya itu bisa Ya Silahkan kamu selesakan Masalahmu sendiri Engkau ini sudah dewasa Sudah berkeluarga Pikirkan itu Atur itu dengan suamimu Seperti itu Rasulullah cuma menghibur Kalau Kalau Berat rasanya Ini dilakukan ini Dan itu Perasaanmu bisa jadi ringan Saya kira seperti itu Bu Wallahu'alab Terima kasih